Eternal Secret King Season 155 Bab 1541, Keturunan Dewa Surgawi Di alam Mahayana, terlalu sulit untuk membunuh seseorang yang telah memahami kekuatan suci kelahiran kembali darah. Bahkan jika tubuh fisik mereka dihancurkan, selama roh esensi mereka masih hidup dan setetes darah tersisa, mereka dapat melepaskan kekuatan suci mereka dan menggunakan setetes darah itu untuk merekonstruksi seluruh tubuh mereka. Astaga! Astaga! Dengan memikirkan kesadaran roh mereka, harta Dharma Pedang Raksasa dan tongkat jalan kepala naga berubah menjadi dua aliran cahaya yang kembali ke tangan mereka. Rekan Taois dari Ras Barbar, tidak perlu menahan diri. Panggil kekuatan sucimu. Ras Dewa Setengah Baya dikatakan dengan dingin. Keturunan Dewa Surgawi Dewa Leluhur Setengah Baya dan Wanita Tua itu berteriak pada saat yang sama. Kekuatan yang kuat turun dari langit dan memasuki mereka berdua. Seketika, cahaya kemasan meledak dari tubuh mereka. Itu adalah kekuatan suci yang lebih rendah yang paling mudah dipahami oleh Ras Dewa. Kekuatan Surgawi itu dapat memungkinkan Ras Dewa untuk mendapatkan peningkatan besar dalam kekuatan mereka dalam waktu singkat menggunakan kekuatan Dewa Surgawi dari lokasi yang tidak diketahui. Faktanya, Dua Hantu Dewa Surgawi Raksasa muncul di belakang Dua Dewa Leluhur dan bersinar terang dengan kekuatan yang luar biasa. Kekuatan Barbar Kedua Patriark Barbar melepaskan kekuatan suci mereka pada saat yang sama. Ketika Divine Power Barbar itu dilepaskan, aliran orang melonjak dari kedua Barbarian itu dan mengalir ke permukaan tubuh mereka seperti tikus kecil yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap mata, daging dari dua leluhur Barbar meluas. Ini buruk. Long Chang diam-diam khawatir saat dia menamparkan tas penyimpanannya, ingin mengirim pesan ke lembah tulang naga agar leluhur ras naga datang dan menyelamatkan mereka. Kalian ingin pergi setelah membunuh Tuan Muda Ras Dewa kita? Kedua Dewa Ras Sosok Perkasa yang memuntahkan darah dari keterkejutan tubuh sejati naga Phoenix menyadari hal ini dan menerjang ke arah Long Chang dan yang lainnya. Kedua Ras Dewa Perkasa sangat membenci tubuh sejati naga Phoenix. Namun, mereka juga tidak bisa memenangkannya dan marah secara internal. Sekarang, mereka akhirnya menemukan kesempatan untuk melampiaskan rasa frustrasi mereka. Dua Toko Perkasa Ras Dewa secara alami adalah teladan dari Ras Dewa untuk dapat memenuhi syarat untuk menemani penguasa Cakrawala untuk kunjungan ke Ras Barbar. Mereka yakin bahwa mereka bisa membunuh naga. Huff. Ekspresi Long Chang menjadi gelap dengan niat membunuh saat dia berkata dengan dingin, beraninya kalian berdua bermimpi menyentuhku. Dia tidak bisa ikut campur dalam pertempuran antara tubuh sejati naga Phoenix dan empat leluhur. Namun, dia adalah naga Dewa Lima Cakar. Terlepas dari tubuh sejati naga Phoenix, dia tidak pernah takut pada siapapun dari alam kultivasi yang sama. Ketika dia memasuki Istana Barbar, dua Dewa Ras Toko Perkasa bahkan memarahinya. Pada saat itu, niat membunuh Long Chang dipicu. Namun, dia memiliki keberatan dan tidak berani menyerang dua Dewa Perkasa angka Perkasa tepat di depan lima ahli ranah leluhur di Istana Barbar. Tapi sekarang, tubuh sejati naga Phoenix telah menyerang dan membunuh penguasa Cakrawala serta salah satu Dewa Leluhur. Long Chang tidak lagi memiliki reservasi. Paling-paling, dia akan memikirkan konsekuensinya setelah membunuh sepuasnya. Membunuh. Tatapan Long Chang semakin intensif saat dia berjalan menuju dua Dewa Perkasa. Bang, bang, bang. Dia bertarung melawan dua makhluk ras Dewa dalam pertempuran jarak dekat dan aura, daging, dan tulang mereka bertabrakan berulang kali dengan bunyi tumpul. Seketika, garis keturunan Long Chang dan dua makhluk ras Dewa diangkat ke alam darah tsunami. Namun, saat mereka bertukar pukulan, kedua Dewa Perkasa itu bergidik dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Meskipun mereka berdua adalah teladan ras Dewa dan bergabung, mereka masih ditekan oleh Long Chang. Setelah hanya beberapa putaran tabrakan, kedua lengan mereka mati rasa karena sok dan gigi mereka sakit sementara organ mereka sangat terguncang. Ini adalah penindasan mutlak dalam hal kekuatan. Yang lebih mengejutkan adalah Long Chang belum berubah menjadi bentuk aslinya sebagai naga. Jika Long Chang berubah menjadi wujud aslinya, kekuatan tempurnya akan meningkat setidaknya 30%. Fenomena garis darah Kedua makhluk ras Dewa tidak ragu-ragu dan segera melepaskan fenomena blutlin mereka. Dua piramida kuno dan misterius muncul di bawah mereka berdua dengan jutaan makhluk hidup bersujud di sekitar mereka dalam doa-doa saleh. Aliran kekuatan yang tak ada habisnya melonjak ke dalam dua ras Dewa angka perkasa. Aura dari dua tokoh perkasa ras Dewa meningkat dengan cepat. Mengaung. Tiba-tiba, Long Chang mengangkat kepalanya dan melolong ke langit, mengeluarkan raungan naga yang bergema. Segera setelah itu, kidarahnya melonjak dan menyembur. Dalam sekejap mata, seekor naga Dewa yang mengancam dan besar terbentuk di belakangnya. Naga Surgawi ditutupi sisik hijau dan memiliki tatapan tajam. Ia memiliki dua tanduk di kepalanya dan lima cakar di bawah perutnya yang bersinar dengan kilatan dingin. Kekuatan yang luar biasa dari ras naga turun. Naga Dewa Lima Cakar Dua tokoh perkasa ras Dewa tidak bisa tidak berseru dengan mata melebar ketika mereka melihat hantu naga surgawi. Naga Dewa Lima Cakar adalah garis keturunan paling mulia dan kuat dari ras naga. Mereka berdua tidak menyangka bahwa pengikut tubuh sejati naga Phoenix ini sebenarnya adalah naga Dewa Lima Cakar. Setelah naga Dewa Lima Cakar muncul, jutaan makhluk hidup yang berlutut di sekitar piramida mengangkat kepala mereka dengan ekspresi ngeri. Bahkan para Dewa di piramida tidak dapat melindungi mereka. Ledakan. Hantu naga surgawi melayang ke udara dan menabrak dua piramida dengan ledakan keras. Retakan, retakan, retakan. Retakan muncul di dua piramida dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya berguling. Piramida runtuh. Dua tokoh perkasa ras Dewa bergidik seolah-olah mereka disambar petir. Saat itu, raungan naga lain terdengar. Naga Dewa Lima Cakar yang menakutkan menyerang mereka. Itu hanya fenomena blutlin. Berapa banyak kekuatan yang tersisa? Petik dua. Sosok perkasa ras Dewa berteriak dan mengayunkan pedang di tangannya, ingin menghancurkan hantu naga surgawi. Menurut pendapatnya, meskipun hantu naga Dewa menghancurkan piramida mereka, ia telah kehilangan sebagian besar kekuatannya dan hampir tidak memiliki apa-apa. Dentang. Ketika pedang raksasanya mengenai naga suci, pedang itu meluncur turun dari sisik naga raksasa dan percikan api terbang. Itu tidak berhasil memotong. Hmm. Mata makhluk ras Dewa melebar dan dia tiba-tiba merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya saat dia merasa ngeri secara internal. Ada yang tidak beres. Ini bukan fenomena blutlin. Tidak peduli seberapa realistis fenomena blutlin, itu terbentuk dari kidarah. Ketika ras Dewa ditebas, dia menyerang sisik dan daging naga yang sebenarnya. Tidak baik. Ras Dewa diteriakan, ini wujud aslinya. Bentuk sebenarnya dari naga Dewa Lima Cakar. Meskipun dia menyadarinya, sudah terlambat. Sementara Long Chang melepaskan fenomena blutlinnya, dia berubah menjadi wujud aslinya dari naga Dewa Lima Cakar dan menyerbu ke depan pada saat yang sama tanpa memberikan kesempatan kepada dua ras Dewa perkasa untuk berjuang. Long Chang membuka mulut naga raksasanya dan menggigit sosok perkasa ras Dewa. Ada swash. Mulut Long Chang tertutup. Ras Dewa sosok perkasa menghilang dan dihancurkan menjadi lumpur daging oleh Long Chang. Darah Dewa emas mengalir perlahan melalui celah di gigi Long Chang. Ledakan. Long Chang melambaikan ekor naganya. Sebelum ras Dewa lainnya, sosok perkasa bisa bereaksi, bayangan besar menyelimutinya dan mencambuk tubuhnya menjadi kabut darah tanpa mayat yang tersisa. Ras Dewa angka perkasa tidak memiliki kemampuan seperti kelahiran kembali darah. Tubuh sosok perkasa dan roh esensi dihancurkan oleh cambuk ekor naga surgawi dan dia mati. Ketika Long Chang melepaskan kekuatannya, dua tokoh perkasa ras Dewa mati. Bab 1542, disipasi skala terbalik. Meskipun Long Chang membunuh dua angka perkasa ras Dewa, itu tidak mempengaruhi situasi saat ini sama sekali. Meskipun dia telah berubah menjadi bentuk aslinya sebagai naga Dewa Lima Cakar, dia tidak memenuhi syarat untuk ikut campur dalam pertempuran antara alam leluhur. Dua leluhur barbar dan dua Dewa Leluhur melepaskan kekuatan suci mereka satu demi satu. Namun, tubuh sejati naga Phoenix masih memiliki ekspresi tenang tanpa rasa takut. Memang sulit bagi seseorang untuk mati setelah maju ke alam Mahayana dan memahami kelahiran kembali darah. Namun, sulit mati bukan berarti tidak mungkin mati. Jika tidak, umat manusia tidak akan kehilangan begitu banyak leluhur selama bertahun-tahun. Bahkan untuk leluhur Mahayana, kerusakan pada roh esensi mereka benar-benar fatal. Setelah roh esensi dihancurkan dan jiwa seseorang tersebar, bahkan jika tubuh mereka utuh, itu berarti kematian dan hilangnya kesadaran mereka. Ada cara lain. Jika seorang patriark Mahayana memiliki setiap serat kehidupan dalam dagingnya dihancurkan bahkan tanpa setetes darah pun yang tersisa, bahkan jika roh esensinya utuh, dia tidak akan dapat merekonstruksi tubuhnya. Kekuatan tempur leluhur Mahayana yang kehilangan tubuh mereka berkurang dan jauh lebih mudah untuk membunuh mereka di kemudian hari. Tubuh sejati naga Phoenix memiliki ekspresi dingin. Kelahiran kembali darah dari leluhur Mahayana tidak bisa membuatnya takut. Dia memiliki skill rahasia yang bisa membunuh esens spirit secara langsung. Skala terbalik. Glabela tubuh sejati naga Phoenix bersinar ketika dia melihat dua leluhur barbar dan dua dewa leluhur menyerbu ke depan. Kesadaran rohnya yang besar terkompresi terus-menerus dan fluktuasi kesadaran roh yang gemetar menyebar. Sisik merah seukuran telapak tangan perlahan melayang keluar dari glabela tubuh sejati naga. Itu dalam bentuk bulan sabit dan tampak biasa. Namun, munculnya skala naga menyebabkan seluruh dunia bergetar. Seolah-olah ruang telah membeku. Reverse skala telah turun. Tubuh sejati naga Phoenix percaya bahwa bahkan jika empat leluhur dari ras primordial tidak terbunuh oleh skala terbalik, roh esensi mereka akan terluka parah. Pada saat itu, dia akan bisa mendapatkan keuntungan absolut dan menghancurkan mereka. Ekspresi dari dua patriark barbar berubah. Namun, tidak ada ketakutan di wajah kedua patriark barbar. Barbar. Sebaliknya, ada ekspresi tidak percaya. Mustahil. Kedua leluhur barbar itu terkejut. Tuan muda dari ras barbar melihat semuanya dengan mata terbelalak tak percaya juga. Setelah reverse skala muncul, diluar ekspektasi Dragon Phoenix True Body, meskipun empat leluhur dari ras primordial berhenti, mereka tidak menyingkat keterampilan rahasia esensi spirit mereka untuk bertahan. Kedua dewa leluhur sedikit mengernyit dengan ekspresi bingung. Hem. Jantung Dragon Phoenix True Body berdetak kencang saat dia menyipitkan matanya. Tepat di depannya, reverse skala yang baru saja terbentuk menghilang dengan cepat dan menghilang dalam sekejap mata. Haha. Dewa leluhur setengah bayam menghela nafas lega dan tertawa terbahak-bahak. Longmo, kamu benar-benar bodoh. Kamu hanya meminta untuk dipermalukan dengan melepaskan skill rahasia esensi spirit di wilayah ras barbarian. Setiap satu dari sembilan ras primordial berspesialisasi dalam kekuatan dan domain yang berbeda. Setiap ras primordial memiliki kelemahan yang berbeda. Misalnya, ras penyihir memiliki fisik dan garis keturunan terlemah di antara sembilan ras primordial dan tidak jauh berbeda dari manusia biasa. Namun, ras penyihir adalah yang terkuat dalam hal budidaya dan pemahaman esensi spirit. Untuk ras barbar, justru sebaliknya. Ras barbar memiliki fisik yang sangat kuat dan kultivasi tubuh mereka sendiri melampaui ras naga dan dewa. Namun, ras barbar memiliki kultivasi roh esensi terlemah di antara sembilan ras primordial. Dalam perang primordial dan kuno, hampir tidak ada ahli dari bidang kultivasi yang sama yang bisa melukai atau melukai ras barbar. Namun, banyak barbarian tewas dalam dua pertempuran. Sebagian besar tubuh mereka dibiarkan utuh, mereka mati karena keterampilan rahasia esensi spirit. Itulah alasan mengapa kaisar barbar kuno menggunakan kekuatan suci di wilayah ras barbar sehingga tidak ada keterampilan rahasia roh esensi yang dapat disulap. Di wilayah ras barbar, seni dharma, kekuatan suci atau tubuh dan garis keturunan seseorang dapat digunakan. Satu-satunya hal yang tidak bisa mereka lepaskan adalah keterampilan rahasia esensi spirit. Sebenarnya, kedua leluhur barbar sudah terkejut ketika tubuh sejati naga phoenix dapat menyingkat skala terbalik. Dengan kekuatan surgawi kaisar barbar kuno di wilayah ras barbar, keterampilan rahasia esensi spirit bahkan tidak dapat diringkas, apalagi dilepaskan. Sebelumnya, reverse skala benar-benar terbentuk. Namun, itu tidak bisa bertahan melawan kekuatan suci yang ditinggalkan oleh kaisar barbar kuno dan menghilang dengan cepat. Tubuh sejati naga phoenix menyadari hal ini tidak lama kemudian. Perubahan ini agak di luar kendalinya. Membunuh. Dewa leluhur setengah bayar berteriak dan hantu dewa surgawi bergoyang. Tubuhnya bersinar terang saat dia mengayunkan pedang raksasanya dan menyerang ke depan sekali lagi. Wanita tua itu juga bergoyang dan memanfaatkan kekuatan suci keturunan dewa surgawi. Seketika, dia mengangkat tongkat jalan kepala naganya dan menghancurkannya dengan kekuatan yang luar biasa. Dua patriark barbar juga menyerang ke depan. Tubuh sejati naga phoenix dapat merasakan bahwa ras barbar masih waspada dan menahan diri, tidak melepaskan harta dharma mereka. Meski begitu, kekuatan yang dilepaskan oleh keempat leluhur ketika mereka menggunakan kekuatan suci mereka masih sangat menakutkan dan bisa membunuhnya. Tanpa ragu, tubuh sejati naga menyalurkan roh esensinya dan kura-kura roh muncul di permukaan laut dalam kesadarannya, mengaum ke langit. Mengembun. Tubuh sejati naga berteriak. Cahaya surgawi meledak dari gelabelannya dan mengembun di udara. Berdengung. Kekuatan suci yang mengguncang dunia turun. Di depan tubuh sejati naga, sebuah perisai batu raksasa muncul dengan lambayan tangannya. Itu kasar dan kuno dengan pola melengkung terukir di atasnya secara misterius. Perisai batu itu menyerupai cangkang kura-kura purba. Jurang di cangkang kura-kura sudah bersinar terang dengan kilau misterius. Itu adalah divine power bawaan dari mistik klasik dari 12 raja iblis dari Great Wilderness, Spirit Turtle Shield. Ini juga merupakan teknik pertahanan terkuat dari tubuh sejati naga Phoenix. Hampir saat perisai penyuruh terbentuk, serangan dari empat leluhur turun. Dentang. Dentang. Pedang raksasa dan tongkat jalan kepala naga menghantam perisai penyuruh hampir bersamaan. Bang. Bang. Tinju dari dua leluhur barbar menyerang perisai penyuruh juga dan mengeluarkan ledakan keras. Adegan itu tampaknya telah membeku. Setelah jeda sesaat, cahaya yang menyilaukan meledak dari perisai penyuruh dan aura yang meraja lela melonjak. Jepret. Perisai penyuruh hancur. Baik pedang raksasa dan tongkat jalan kepala naga ditolak. Kedua patriark barbar mundur setengah langkah juga. Tubuh sejati naga Phoenix berada dalam kondisi yang lebih buruk saat dia turun dengan cepat. Dengan ledakan, dia menabrak tanah dengan keras, menyebabkan pasir dan batu berterbangan kemana-mana saat debu mengepul. Batuk. Tubuh sejati naga Phoenix batuk setegup darah dan merasakan sakit luar biasa di sekujur tubuhnya, tulang dan tendonnya terasa seperti akan pecah. Setelah empat leluhur melepaskan kekuatan suci mereka, kekuatan mereka meningkat secara eksponensial. Kekuatan semacam itu dari kekuatan suci terlalu kuat. Meskipun perisai penyuruh memblokir sebagian besar kekuatan suci, sebagian besar masih melonjak ke tubuhnya dan memberikan pukulan besar ke tubuhnya. Tuan muda. Long Chang dan yang lainnya berseru ketika mereka melihat itu. Jangan datang. Suara tubuh sejati naga Phoenix terdengar dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Long Chang dan yang lainnya berhenti dengan tergesa-gesa. Naga tahu bahwa mereka hanya akan membebani tubuh sejati naga Phoenix jika mereka maju dengan terburu-buru dan hanya akan menyeretnya ke bawah. Long Chang mengeluarkan jimat pengiriman pesan dari tas penyimpanannya dan langsung merobeknya. Berubah menjadi seberkas cahaya, jimat itu melesat keluar dari istana barbar. Bang! Sebelum seberkas cahaya terbang keluar dari istana barbar, itu diraih oleh telapak tangan raksasa dan langsung dihancurkan. Sosok Tuan Mudaras barbar muncul. Bab 1543, 10 Raja Iblis Hebat. Menhu. Long Chang sangat marah dan berteriak, apa yang kamu lakukan? Jika Tuan Muda meninggal di istana barbar Anda, besiaplah untuk menanggung murka ras naga. Petik 2. Ekspresi waspada melintas di mata Tuan Muda ras barbar ketika dia mendengar itu. Dia mencengkeram tinjunya dengan lembut dan berkata dengan suara yang dalam, Long Chang, Tuan Mudamu adalah orang yang pertama kali melanggar aturan dalam masalah ini. Anda tidak bisa menyalahkan kami karena menyerang. Meski begitu, nadanya jelas melunak. Tuan Muda dari ras barbar melanjutkan, selanjutnya, bahkan jika kamu mengirim pesan kembali ke lembah tulang naga sekarang, itu pasti sudah terlambat. Long Mo tidak akan bisa bertahan selama itu melawan kekuatan gabungan dari empat leluhur. Ledakan. Sebelum kalimatnya selesai, ledakan keras terdengar dari medan perang. Dewa leluhur setengah baya dan wanita tua memanggil harta dharma mereka dan mengejar tubuh sejati naga Phoenix, menebas dengan kejam. Pedang raksasa itu mengiris tanah-istana barbar menjadi dua. Kekuatan divine power yang dilepaskan oleh tongkat kepala naga bahkan menciptakan lubang besar di tanah. Menguasai. Solitaire Cloud menangis dengan mata merah. Dia ingin maju dan melawan dewa leluhur setengah baya dan wanita tua sampai mati, tetapi dia ditahan oleh Long Chang. Tuan Muda belum mati. Long Chang berteriak. Cukup benar. Tidak ada tanda-tanda tubuh sejati naga Phoenix di lubang raksasa di tanah. Serangan kedua dewa leluhur meleset sepenuhnya. Hem. Ekspresi dewa leluhur setengah baya dan wanita tua sedikit berubah. Tiba-tiba. Niat membunuh yang mengerikan turun dan sosok tubuh sejati naga Phoenix muncul di belakang wanita tua itu. Lima cakarnya menutupi langit saat dia meraih ke arahnya. Hati-hati. Dewa leluhur setengah baya berteriak dan mengayunkan pedang raksasa di tangannya, menebas ke arah tubuh sejati naga Phoenix. Kedua ahli dari ras barbarian menyerang dari belakang juga. Tubuh sejati naga Phoenix sedikit mengernyit dan dua pasang sayap raksasa di belakangnya mengepak. Dia berubah menjadi seberkas cahaya kemasan merah dan menghilang di tempat seketika. Itu terlalu cepat. Serangan dari empat leluhur ras primordial meleset. Dua pasang sayap. Keempat leluhur sedikit tercengang. Mereka dapat dengan jelas melihat bahwa selain sepasang sayap merah di bagian belakang tubuh sejati naga Phoenix, ada sepasang sayap emas yang lebih besar lagi. Sayapnya bersinar dengan cahaya yang cemerlang dan luar biasa tanpa cacat. Itu adalah divine power kedua dari mistik klasik dari 12 raja iblis dari Great Wilderness, Extreme Speed. Selama kultifasinya di tanah naga leluhur dalam beberapa tahun terakhir, pemahaman tubuh sejati naga Phoenix tentang kekuatan suci itu semakin dalam dan kemistrinya dengan sayap naga Phoenix juga meningkat. Tubuh sejati naga Phoenix saat ini jauh lebih cepat daripada saat dia melarikan diri di Pulau Penglai. Melawan pengepungan empat leluhur dari ras primordial, tubuh sejati naga Phoenix mengandalkan kekuatan surgawi kecepatan ekstrimnya dan masih bergerak dengan mudah. Meskipun empat leluhur dari ras primordial kuat, mereka tidak bisa menyentuh tubuh sejati naga Phoenix sama sekali. Tidak hanya itu, jika kedua dewa leluhur itu menenangkan pikiran mereka, mereka akan menderita dari gerakan membunuh dari tubuh sejati naga Phoenix dan menghadapi bahaya berulang kali. Tidak, ini tidak akan berhasil. Dewa leluhur setengah bayah diam-diam khawatir. Jika ini terus berlanjut, mereka akan dirugikan secara instan dalam hal kekuatan begitu kekuatan suci mereka menghilang dan hantu dewa surgawi menghilang. Pada saat itu, mereka berempat pasti tidak akan bisa bertahan melawan kekuatan membunuh naga Phoenix. Kita harus memaksanya untuk melawan kita secara langsung. Dewa leluhur setengah bayah mengirim transmisi suara ke wanita tua itu menggunakan kesadaran rohnya saat dia mengejar. Aku akan berurusan dengan anak-anak dari ras naga dan memaksanya untuk menunjukkan dirinya. Wanita tua itu mencibir dengan dingin dan meninggalkan medan perang setelah mengatakan itu. Dia bersandar pada tongkat jalan kepala naganya dan menerjang ke arah Long Chang dan yang lainnya dengan niat membunuh. Naga terkejut. Mereka tidak bisa bertahan melawan kekuatan dewa leluhur sama sekali. Bahkan sebagai naga dewa lima cakar, Long Chang sama tidak berartinya dengan semut melawan kekuatan dewa leluhur. Ledakan. Ledakan. Tiba-tiba, pilar batu besar dan tebal turun dari kehampaan. Pilar batu berwarna putih ke abu-abuan dan ada naga dewa lima cakar yang memanjat di atasnya. Itu memancarkan aura kuno dan memiliki kekuatan yang meraja lelai yang bisa menekan 10 ribu ras. Itu adalah kekuatan surgawi bawaan lain dari tubuh sejati naga phoenix, pilar surgawi naga leluhur. Pilar surgawi naga leluhur turun dari langit dan panjangnya ribuan kaki. Itu menciptakan lubang besar di atap istana barbar dan menabrak wanita tua itu. Waktu yang tepat. Ekspresi wanita tua itu tidak berubah saat dia menyalurkan kidarahnya dan mengayunkan tongkat kepala naganya, menyerang dengan kejam ke pilar dewa naga leluhur. Ledakan. Ada ledakan yang memekatkan telinga. Serangkaian retakan muncul di pilar surgawi naga leluhur dan itu hancur menjadi ketiadaan dalam sekejap mata. Dewa leluhur setengah bayam menyerbu juga dan mengayunkan pedang raksasa di tangannya. Dia mengabaikan tubuh sejati naga Phoenix dan menyerang Long Chang dan yang lainnya. Dia tahu betul bahwa bahkan jika dia menyerang tubuh sejati naga Phoenix, itu akan sia-sia. Sebelum pedang raksasanya turun, tubuh sejati naga Phoenix akan menggunakan divine power kecepatan ekstrimnya untuk pergi terlebih dahulu. Apa yang ingin dia lakukan adalah memaksa tubuh sejati naga Phoenix untuk menyerang mereka dan melawan mereka secara langsung. Kedua patriark barbar sedikit mengernyit. Sebagai leluhur Mahayana, mereka sudah menindas kaum muda dengan menyerang leluhur setengah bela diri. Sekarang mereka bahkan menggunakan metode tercelah seperti itu, kedua patriark barbar merasa jijik. Ras barbar selalu terbuka dan terbuka dalam tindakan mereka. Ketika mereka melihat itu, kedua patriark barbar ragu-ragu sejenak dan tidak menyerang ke depan. Tubuh sejati naga Phoenix muncul dan melindungi Long Chang dan yang lainnya. Dia memelototi dewa leluhur setengah baya dan wanita tua dengan ekspresi dingin. Tuan muda, tinggalkan tempat ini dan jangan khawatirkan kami. Long Chang menyadari bahwa leluhur ras primordial tidak dapat melukai tubuh sejati naga Phoenix sama sekali, itulah alasan mengapa mereka sekarang menjadi target serangan. Itu benar, pergi dulu. Long Si mendesak juga. Tidak ada yang bisa pergi hari ini. Wanita tua itu berkata dengan sinis. Meninggalkan. Tubuh sejati naga Phoenix memiliki tatapan membara dan berkata perlahan dengan aura pembunuh, karena aku memilih untuk menyerang, aku tidak berniat untuk pergi. Selanjutnya, kalian juga tidak akan bisa pergi hari ini. Kedua dewa leluhur ingin membunuh tubuh sejati naga Phoenix. Namun, tak satu pun dari mereka menyadari bahwa tubuh sejati naga Phoenix ingin membunuh mereka juga. Ki darah tubuh sejati naga Phoenix melonjak dan suara tsunami bergema. Auranya naik terus tanpa tanda-tanda berhenti. Ki iblis merah bergemuruh di sekitar tubuh sejati naga Phoenix. di dalam nyala api, raja iblis kuno dengan tatapan gemetar dengan cepat terbentuk satu demi satu. Raja iblis sapi liar. Raja iblis beruang batu. Raja iblis anakonda. Raja iblis kera sanguin. Raja iblis kuda surgawi. Raja iblis harimau neraka. Raja iblis macan tutul angin. Raja naga laut yang sunyi. Penyu yang menenangkan laut. Setelah sembilan raja iblis, raja iblis ke-sepuluh muncul, rop emas. Sepuluh raja iblis lahir dari api dan turun satu demi satu. Mereka dipenuhi dengan aura yang kuat dan memiliki cakar dan taring yang tajam. Mata iblis mereka bersinar dengan kilatan keras saat mereka berputar di sekitar tubuh sejati naga Phoenix. Mengaung. Di bawah perlindungan sepuluh raja iblis, tubuh sejati naga Phoenix memiliki aura yang sangat kuat saat dia melolong ke langit, mengeluarkan raungan yang bisa menghancurkan logam dan batu. Sepuluh raja iblis meraung pada saat yang sama. Raungan bergema dan bergema melalui istana Barbar. Seluruh aola mulai bergetar saat debu berjatuhan tanpa henti, seolah-olah akan runtuh pada saat berikutnya. Tuan muda dari ras Barbar duduk di tanah dengan ekspresi terkejut setelah dihantam oleh arus udara yang sangat besar. Dua dewa leluhur yang menyerbu adalah yang pertama diserang. Telinga mereka sakit karena raungan dan pikiran mereka berdemung. Ekspresi kedua dewa leluhur menjadi pucat. Bab 1544, teknik cahaya hebat. Apakah itu fenomena blutlin? Murid dari dua dewa leluhur mengerut. Fenomena blutlin apa yang bisa menghasilkan pemandangan seperti itu? Aura yang dilepaskan oleh sepuluh raja iblis praktis akan menyapu sembilan surga dan sepuluh bumi. Hantu dewa surgawi di belakang dua dewa leluhur menjadi kabur melawan aura sepuluh raja iblis dan mulai bergoyang seolah-olah mereka akan bubar. Setelah memahami divine power dari bola cahaya kedua dalam kesadaran Dragon Phoenix True Body, kekuatan fenomena blutlin meningkat secara eksponensial dengan penambahan raja iblis lainnya. Jantung wanita tua itu berdetak kencang seolah-olah dia mengingat sesuatu. Tiba-tiba, dia mundur dan tiba di samping mayat penguasa Cakrawala. Dengan sendok biasa, dia melepaskan cincin penyimpanan di jari yang terakhir. Membunuh. Tubuh sejati naga Phoenix sedikit mengernyit dan samar-samar menyadari sesuatu. Dia menyalurkan sepuluh raja iblis dan menyerang dewa leluhur setengah baya dan wanita tua itu. Sepuluh raja iblis meraung dan ki iblis melonjak, merobek langit dan bumi saat ki mereka melahap semua yang terlihat. Kesadaran roh wanita tua itu bergerak dan dia mengeluarkan gulungan batu giok dari tas penyimpanan firmamen Soverein. Dia tersenyum sinis pada tubuh sejati naga Phoenix dan menghancurkan gulungan batu giok. Berdengung. Kekosongan bergetar. Gulungan batu giok itu hancur dan melepaskan cahaya menyelaukan yang tak tertandingi yang membersihkan semua kegelapan di Istana Barbar. Sinar cahaya memenuhi udara dengan kekuatan yang menakutkan. Tidak baik. Itulah kekuatan suci ras dewa, teknik cahaya hebat. Kedua patriark barbar berseru dan mundur, menghindari garis-garis cahaya. Diperlukan metode yang sangat brilian untuk menyegel kekuatan suci dalam gulungan batu giok. Kekuatan suci yang lebih besar yang disegel dalam gulungan batu giok adalah metode penyelamatan nyawa yang disiapkan untuk penguasa cakrawala. Namun, tidak ada yang mengharapkan tubuh sejati naga phoenix menyerang tanpa peringatan dan melepaskan banyak gerakan membunuh secara berurutan. Dalam dua hingga tiga napas, dia membunuh penguasa cakrawala. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengeluarkan gulungan batu giok. Dengan menyegel kekuatan suci di gulungan batu giok, banyak kekuatannya pasti akan hilang. Meski begitu, bagaimanapun juga, itu adalah kekuatan suci yang lebih besar yang disegel dalam gulungan batu giok. Itu cerah dan meresap, memenuhi seluruh tempat. Bahkan jika Suzimo melepaskan divine power kecepatan ekstrimnya, dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Setiap sinar cahaya yang dilepaskan oleh teknik cahaya hebat setipis rambut dan sulit dikenali dengan mata telanjang. Namun, mereka memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Sepuluh Raja Iblis diselimuti oleh teknik cahaya hebat dan mengungkapkan ekspresi sedih. Daging mereka tertusuk dan darah segar menetes. Bahkan jika kekuatan dari kekuatan suci yang lebih besar itu berkurang, itu sudah cukup untuk membunuh seorang Patriark Mahayana. Bahkan dua Patriark Barbar tidak berani mendekat. Fisik ras Barbarian memang kuat dan pertahanan mereka mengejutkan. Namun, mereka hanya berada di alam Mahayana tahap awal dan hanya memahami beberapa kekuatan suci yang lebih rendah, mereka tidak dapat bertahan melawan kekuatan-kekuatan suci yang lebih besar. Longmo, kamu pasti akan mati hari ini. Wanita tua itu tertawa sinis. Saat teknik cahaya hebat turun, sepuluh Raja Iblis dihancurkan oleh kekuatan suci dan tubuh mereka ditembus, penuh dengan lubang. Off! Tubuh Sejati Naga Phoenix memuntahkan seteguk darah serta bulu-bulu di tubuhnya berjatuhan dengan ekspresi pucat. Dia telah melepaskan semua kemampuannya. Jika hanya dua dewa leluhur, tubuh Sejati Naga Phoenix pasti bisa membunuh mereka di sini dengan kekuatan tempurnya. Tapi sekarang, gulungan batu giyok kecil itu telah mengubah situasi sepenuhnya. Seolah-olah dia merasakan bahaya dari tubuh Sejati Naga Phoenix, mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness beredar di dalam tubuhnya. Setelah 10 Raja Iblis menghilang, mereka berubah menjadi Ki Iblis yang kaya dengan cepat. Ki Iblis merah melonjak dan kupu-kupu berwarna darah muncul di belakang tubuh Sejati Naga Phoenix dalam sekejap mata. Kupu-kupu darah melebarkan sayapnya dengan dua bulan terang tercetak di atasnya, memelototi kedua dewa leluhur seperti sepasang mata dingin. Kupu-kupu darah lebarnya hanya sekitar 10 kaki. Namun, kedua dewa leluhur merasakan kulit kepala mereka tergelitik dan bergidik. Apa itu? Dewa leluhur setengah bayar bergumam. Tiba-tiba, sayap di bagian belakang kupu-kupu darah mengepak dengan lembut. Getaran kecil itu hampir tidak mungkin dideteksi tetapi memicu badai yang mengejutkan. Kekosongan di sekitarnya terdistorsi, berubah, runtuh dan runtuh. Bahkan cahaya yang menyebar terdistorsi saat memasuki kehampaan. Di bawah sayap kupu-kupu berwarna darah, kegelapan langka muncul di sekitar tubuh sejati Naga Phoenix. Kedua kekuatan bertabrakan di Istana Barbar. Sesaat kemudian, cahaya berangsur-angsur menyebar. Kupu-kupu berwarna darah juga menghilang. Tubuh sejati Naga Phoenix memiliki ekspresi putus asa dan jatuh dari udara dengan mata tertutup. Darah menetes dari tubuhnya dan dia terluka parah setelah ditembus oleh kekuatan cahaya. Sebenarnya, jika bukan karena perlindungan 10 Raja Iblis dan pertahanan terakhir kupu-kupu berwarna darah, teknik cahaya agung sudah cukup untuk membunuh tubuh sejati Naga Phoenix. Meskipun dia tabu, dia hanya leluhur setengah bela diri dan belum maju ke langkah terakhir itu. Langkah itu adalah dunia yang berbeda. Kekuatan dari kekuatan suci yang lebih besar benar-benar melampaui apa yang bisa dia tanggung. Dia tidak mati. Wanita tua itu menjerit tak percaya. Lagi pula ini adalah tabu Dragon Phoenix dan kekuatan hidupnya terlalu kuat. Dewa leluhur setengah baya berkata dengan dingin, namun, itu tidak masalah lagi. Naga Phoenix terluka parah dan seperti ikan di atas talenan yang menunggu untuk kita potong. Tuan muda. Long Chang dan yang lainnya berteriak dan ingin maju. Namun, sosok tinggi muncul di depan naga dan menghalangi jalan mereka. Tuan muda dari ras barbar. Menhu, kamu lagi. Ekspresi Long Chang menjadi dingin dan niat membunuh memenuhi matanya. Kakak Long Chang, tenanglah. Menhu berkata dengan muram, apa perbedaan antara maju sekarang dan mencari kematian. Itu tidak berarti aku bisa membiarkan ras dewa membunuh Tuan muda ras nagaku. Teriak Long Chang. Saat itu, dua leluhur barbar muncul dan berdiri di depan tubuh sejati naga Phoenix, menghalangi jalan dua dewa leluhur. Apa yang sedang kalian lakukan? Ekspresi dewa leluhur setengah baya berubah sedikit saat dia bertanya dengan keras. Patriark barbar di sebelah kiri berkata dengan suara yang dalam, Rekan Taois, ras barbar sebagian harus disalahkan atas kematian penguasa Cakrawala di istana barbar kita. Namun, sekarang kesalahan telah dibuat, ras barbar tidak dapat melakukan kesalahan kedua. Patriark barbar lainnya menganggup juga. Jika kami mengizinkan kalian untuk membunuh tabu Dragon Phoenix di sini, bagaimana ras barbarian akan dibandingkan dengan ras naga? Mengapa, kalian orang barbar ingin melindunginya? Petik 2. Wanita tua itu memekik, jangan lupa, dialah yang pertama membunuh Tuan muda kita. Hidup untuk hidup, itu benar, tidak ada yang tidak bisa kamu jelaskan. Hal ini, sangat penting dan kita berdua tidak bisa membuat keputusan. Seorang patriark barbar ragu-ragu, ini adalah masalah antara ras dewa dan naga. Ras barbar tidak ingin terlibat. Petik 2. Fufu Dewa leluhur setengah bayam mencibir, saat ini, daratan Tianhuang sedang dalam kekacauan dan enam ras primordial kami telah bergabung, bersiap untuk memerintah daratan Tianhuang sekali lagi. Apakah ras barbar masih ingin hidup tercela di tempat bobrok ini? Petik 2. Sembilan ras primordial kami menderita kerugian besar dalam perang primordial. Itulah alasan mengapa umat manusia bisa mendapatkan keuntungan dan memanfaatkan kesempatan untuk bangkit melalui perang kuno. Manusia adalah sekelompok semut oportunistik. Sudah waktunya untuk mengambil kembali kekuatan yang memungkinkan semut-semut ini menguasai daratan Tianhuang begitu lama. Jangan bilang bahwa ras barbar dengan senang hati menerima kekalahan telak dari perang kuno. Bukankah ras barbar ingin memerintah daratan Tianhuang sekali lagi dan menguasai 10 ribu ras? Pertanyaan berulang dari dewa leluhur setengah bayam menggoda kedua leluhur barbar. Empat leluhur dari ras primordial berada dalam kebuntuan dan tidak ada yang memperhatikan bahwa tubuh sejati naga phoenix tidak jauh dari sana secara bertahap berubah. Bab 1545, 6 Gading Divine Elephant Teknik cahaya hebat adalah kekuatan surgawi yang agung dari ras dewa dan sangat kuat. Bahkan dengan perlawanan dari 10 raja iblis dan kupu-kupu berwarna darah, seberkas cahaya merembes ke dalam tubuh sejati naga phoenix. Meskipun cahayanya tampak lembut, ia memiliki niat membunuh yang fatal. Cahaya bisa membawa kehidupan tetapi juga bisa menyebabkan kehancuran. Daging dan organ tubuh sejati naga phoenix secara bertahap memburuk di bawah penetrasi cahaya. Dagingnya layu dengan cepat dan api di tubuhnya padam. Sayapnya meredup dan perlahan-lahan membusuk. Bagaimanapun, ini adalah kekuatan suci yang lebih besar. Bahkan dengan kemampuan generasi yang mengejutkan dari tubuh sejati naga phoenix, itu tidak berguna. Seolah-olah itu hidup, cahaya melonjak ke kesadaran tubuh sejati naga phoenix dan menerobosnya tanpa halangan apapun. Cahaya ingin membunuh roh esensi tubuh sejati naga phoenix. Namun, cahaya itu sedikit tercengang ketika menembus kesadaran. Itu benar-benar lautan kesadaran. Kesadaran rohnya yang besar dan murni terwujud menjadi lautan. Itu gelap, dingin dan dalam. Di lautan itu, ada kura-kura roh raksasa. Ceritan yang kuat dan tajam terdengar dari Cakrawala. Seekor golden rock membubung melalui sembilan langit dan melebarkan sayapnya, meliputi ribuan kilometer secara instan. Tatapan golden rock tajam saat ia berputar di langit, menatap bola cahaya yang memasuki kesadarannya. Di tengah kesadarannya melayang dua bola cahaya seukuran kepalan tangan yang berputar di sekitar roh esensi berambut merah dengan aura menakutkan, tidak diketahui apa yang mereka asuh. Cahaya teknik cahaya hebat berkumpul dengan cepat dan membentuk tombak yang memesona dalam sekejap mata, menusuk ke arah roh esensi berambut merah. Suara mendesing. Tombak cahaya merobek udara dengan suara yang menusuk telinga. Tombak cahaya mengandung kekuatan divine power dan bahkan daging dari tubuh sejati naga phoenix tidak dapat bertahan melawannya, roh esensi berambut merah pasti akan mati jika terkena. Penyuruh dalam kesadaran melayang dalam keheningan. Golden Rock melonjak di atas cakrawala dan tidak bertindak gegabuh. Kedua Raja Iblis itu hanya menatap tombak itu dengan tata pandingin. Tepat saat tombak itu hendak menyerang roh esensi berambut merah, sebuah bola cahaya di sekelilingnya melayang dan memblokirnya. Uff! Tidak diketahui apakah kekuatan tombak cahaya terlalu kuat atau bola cahaya terlalu lemah. Saat tombak cahaya turun, bola cahaya itu tertusuk. Waktu seolah berhenti. Bahkan Golden Rock yang melonjak membeku di udara. Saat berikutnya. Bumi dan gunung bergetar. Aura yang sangat menakutkan meledak dari bola cahaya saat binatang iblis besar turun dengan aura kuno. Itu adalah Gajah Surgawi. Gajah Surgawi yang legendaris itu sangat kuat dan bisa menggulingkan gunung dengan satu gerakan. Satu sapuan belalainya bisa menyapu semua bintang di langit. Setiap inci daging di tubuh raksasa Gajah Surgawi memiliki kekuatan ledakan. Hal yang paling mencolok adalah gading gajah di kedua sisi belalainya. Seekor gajah dewa biasa hanya memiliki sepasang gading gajah. Namun, gajah suci ini memiliki tiga pasang, enam di antaranya. Enam gading putih giyok tumbuh di kedua sisi pipinya. Mereka tajam dan memiliki keilahian, seolah-olah mereka bisa menembus segalanya. Raja Iblis ke-sebelas lahir. Gajah Surgawi Enam Gading Mengaum Enam gading Divine Elephant mengayunkan belalainya dan meraung ke langit, mengeluarkan raungan yang bergema dan marah saat ke-enam gadingnya memancarkan aura yang menakutkan. Tanah di bawah kaki enam gading Divine Elephant terwujud dan berkembang terus-menerus. Awalnya, hanya ada lautan sunyi yang dipadatkan oleh kesadaran roh dalam kesadaran tubuh sejati naga Phoenix. Ada kura-kura roh yang mengambang di lautan yang sunyi. Seekor roh kraksasa melebarkan sayapnya di langit. Tapi sekarang, turunnya enam gading Divine Elephant menyebabkan keajaiban dan tanah muncul satu demi satu. Raja Iblis sapi liar, Raja Iblis beruang batu, Raja Iblis anakonda, Raja Iblis kerasanguin. Dengan sebidang tanah, Raja Iblis yang tidak muncul sebelumnya turun dan mengambil bentuk. Sebelas Raja Iblis meraung dalam kesadaran tubuh sejati naga Phoenix dengan kekuatan yang menakutkan dan ki Iblis yang deras. Saat tombak cahaya menembus bola cahaya dan enam gading Divine Elephant turun, itu dihancurkan oleh belalai gajah Divine dan menghilang ke dunia. Kroh esensi berambut merah terbangun dan bertemu dengan tatapan enam gading Divine Elephant. Saat tatapan mereka bertemu, pikiran tubuh sejati naga Phoenix bergemuruh dan pemahaman kekuatan suci misterius melonjak ke dalam pikirannya. Ada empat kekuatan suci di akhir Mystic Classic of the Twelve Demon Kings of the Great Wilderness. Kekuatan Surgawi ketiga telah muncul. Di antara empat kekuatan surgawi, dua yang pertama berfokus pada membantu dan melindungi kehidupan seseorang. Misalnya, perisai penyuruh memiliki pertahanan yang benar-benar menakutkan. Di alam leluhur setengah bela diri, tubuh sejati naga Phoenix bahkan memblokir serangan empat leluhur dengan perisai penyuruh. Kekuatan Surgawi kecepatan ekstrim dari Raja Wali Emas adalah kecepatan mutlak. Dengan kekuatan surgawi kecepatan ekstrim, tubuh sejati naga Phoenix dapat bergerak bebas tanpa jejak melawan kekuatan gabungan dari empat leluhur ras primordial. Namun, kekuatan membunuh dari dua kekuatan suci tidak kuat dan tidak memiliki kemampuan menyerang. Kekuatan suci ketiga yang dibangkitkan oleh tubuh sejati naga Phoenix adalah kekuatan mutlak. Enam gading Divine Elephant adalah dewa tanah di hutan belantara yang luas. Di darat, bahkan desolate Ocean Dragon King harus mundur, tidak ada makhluk hidup yang bisa menandinginya dalam hal kekuatan. Enam gading Divine Elephant bisa menyapu semua yang ada di darat. Kekuatan Surgawi ketiga, kekuatan Surgawi enam gading. Begitu kekuatan suci itu terbangun, kekuatan seseorang akan meningkat secara eksponensial. Jika seseorang bisa mengolah dua gading gajah, kekuatannya akan berlipat ganda. Peningkatan kekuatan itu tidak murni karena fisik. Itu adalah kekuatan garis keturunan, roh esensi, kekuatan Dharma dan bahkan kekuatan suci. Semua kekuatannya akan berlipat ganda. Jika seseorang bisa mengolah empat gading gajah dewa, kekuatannya akan meningkat empat kali lipat. Pada puncaknya, kekuatan seseorang bisa mencapai maksimal enam kali. Ini adalah teknik kekuatan suci yang benar-benar bisa menembus belenggu alam kultivasi. Setelah memahami kekuatan Surgawi enam tus, aura menakutkan meledak dari tubuh sejati naga Phoenix secara instan. Kekuatan Surgawi yang sangat kuat turun dan melonjak ke tubuh sejati naga Phoenix, menelan organ, tulang, dan garis keturunannya. Hampir dalam sekejap mata, kekuatan cahaya yang tersisa di tubuh sejati naga Phoenix telah dibersihkan. Di bawah pengaruh kekuatan suci, kekuatan hidup dari tubuh sejati naga Phoenix pulih dengan kecepatan yang terlihat. Dagingnya yang keriput mengembang dengan cepat dan dipenuhi vitalitas. Sayapnya yang sudah redup bersinar dengan cahaya merah juga. Tak lama, api naga Phoenix menyala sekali lagi. Di bawah penyempurnaan divine power, tubuh naga Phoenix true body, garis keturunan dan bahkan esens spirit berubah sekali lagi dan menjadi lebih kuat. Aura tubuh sejati naga Phoenix meningkat pesat. Sebenarnya, dalam keadaan normal, tubuh sejati naga Phoenix hanya bisa memahami kekuatan suci ketiga setelah memasuki alam Mahayana. Namun, karena dampak dari kekuatan suci yang lebih besar seperti teknik cahaya hebat dalam kesadaran tubuh sejati naga Phoenix, bola cahaya dihancurkan terlebih dahulu dan kekuatan suci ketiga turun. Memahami bahwa kekuatan suci membawa perubahan yang lebih besar. Tubuh sejati naga Phoenix benar-benar dapat merasakan alam Mahayana. Dia sudah menyentuh penghalang alam Mahayana. Selama tubuh sejati naga Phoenix menginginkannya, dia bisa menggunakan kekuatan suci untuk menembus penghalang di depannya. Namun, tubuh sejati naga Phoenix tetap rasional dan tidak melakukan itu. Ini adalah Istana Barbar. Ada dua dewa leluhur di seberangnya. Tidak dapat dihindari bahwa sesuatu akan terjadi jika dia memilih untuk menerobos di sini. Bab 1546, Penekanan Lengkap Hmm. Ekspresi kedua Patriark Barbar berubah ketika mereka merasakan fluktuasi aura di belakang mereka. Apa yang terjadi? Kedua Patriark Barbar berbalik secara naluriah. Sebelum mereka bisa mengetahui apa yang sedang terjadi, mereka merasakan aura panas melonjak ke arah mereka saat sosok raksasa bergoyang. Saat berikutnya, tubuh besar dari dua leluhur barbar terangkat tak terkendali. Kelompok longcang dan ras barbar lainnya secara naluriah mengangkat kepala mereka dan melihat semuanya dengan mulut ternganga. Dalam kehampaan, naga Phoenix berkobar dengan api merah mengepakan sayapnya dan melayang di udara. Masing-masing cakarnya meraih Patriark Barbar dan auranya sangat deras. Itu adalah leluhur ras primordial. Namun, melawan cakar tubuh sejati naga Phoenix, mereka terangkat seperti dua ayam. Cakar naga Phoenix berada tepat di atas kepala dua leluhur barbar. Kedua Patriark Barbar marah dan ingin membebaskan diri. Namun, saat mereka bergerak, mereka merasakan sakit yang tajam di kulit kepala mereka, seolah-olah cairan hangat mengalir di pipi mereka. Mereka berdarah. Ras barbar memiliki fisik terkuat. Bahkan harta darmik dari ras dewa mungkin tidak dapat melukai kedua Patriark Barbar jika mereka melepaskan kekuatan barbar mereka. Tapi sekarang, kepala dua leluhur barbar ditusuk oleh cakar naga Phoenix. Kedua Patriark Barbar memiliki wajah pucat dan ekspresi terkejut, tidak berani bergerak. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa jika mereka terus berjuang, tubuh sejati naga Phoenix akan mampu menembus kepala mereka dengan satu pikiran dari kesadaran rohnya dan membunuh roh esensi mereka secara langsung. Pada saat itu, tidak ada gunanya bahkan jika mereka memiliki kelahiran kembali darah. Apa yang terjadi dengan Longmo? Meskipun dia belum maju ke alam Mahayana, dia tampaknya lebih kuat dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Apakah Longmo benar-benar akan membunuh kita jika dia menjadi gila? Kedua leluhur barbar itu terkejut dan takut ketika imajinasi mereka menjadi liar. Saat itu, tubuh sejati naga Phoenix melemparkan kedua leluhur barbar ke belakang dengan santai. Sosok dari dua leluhur barbar itu seperti dua gunung yang berubah menjadi dua bayangan hitam yang menabrak dinding istana barbar. Jepret. Batu-batu di dinding hancur. Kedua Patriark barbar tersentak dan meringis kesakitan saat mereka meluncur ke bawah dinding perlahan. Patriark. Tuan muda dari ras barbar berseru saat dia bergegas maju untuk membantu kedua Patriark barbar berdiri. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Meskipun dua leluhur barbar terlempar ke dinding, ekspresi kegembiraan dari selamat dari bencana melintas di mata mereka. Ada apa dengan Tuan Muda? Long si khawatir. Jangan khawatir, Tuan Muda masih rasional. Long Chang berkata dengan suara yang dalam, alasan mengapa Tuan Muda tidak membunuh dua leluhur barbar seharusnya karena mereka menonjol dan memblokir dua dewa leluhur sebelumnya. Namun, karena dua leluhur barbar bergabung dengan dua dewa leluhur di awal, Tuan Muda kita membanting mereka ke dinding sebagai hukuman kecil. Saat Long Chang berbisik kepada naga, perubahan terjadi di medan perang. Tubuh sejati naga Phoenix memiliki ekspresi dingin dan menyerang dua dewa leluhur tanpa tergesa-gesa. Saya pikir Anda telah menembus ke alam leluhur. Jadi, Anda masih hanya leluhur setengah bela diri. Dewa leluhur setengah bayam menyapu kesadaran rohnya dan tidak bisa menahan napas lega ketika dia merasakan alam kultivasi tubuh sejati naga Phoenix. Dia menenangkan diri dan mencipir. Wanita tua itu berkata dengan dingin, jika Anda adalah leluhur setengah bela diri, Anda pasti akan mati hari ini. Membunuh. Kedua dewa leluhur berteriak dan menyerang tubuh sejati naga Phoenix. Kekuatan surgawi dari dua dewa leluhur melonjak dan melepaskan cahaya surgawi. Hantu dewa surgawi memancarkan kekuatan tak berujung yang mengintensifkan aura dua dewa leluhur. Tatapan tubuh sejati naga Phoenix membara. Tiba-tiba, seekor gajah dewa raksasa muncul di belakangnya dan mengayunkan belalainya, mengeluarkan raungan memekatkan telinga pada dua dewa leluhur. Mengaung. Gajah surgawi menangis dan merobek kehampaan. Seolah-olah mereka terkejut, hantu dewa surgawi di belakang dua dewa leluhur sedikit gemetar dan mengungkapkan ekspresi ketakutan. Di bawah kekuatan gajah surgawi dan auranya, dua hantu dewa surgawi menghilang ke dalam kekosongan. Adegan ini menyebabkan kegemparan. Apa artinya itu? Kekuatan suci yang dilepaskan oleh dua dewa leluhur dihancurkan oleh gajah suci. Enam gading Divine Elephant turun dan dunia bergetar. Tentu saja, hanya ada dua gading gajah di pipi Sixtus Divine Elephant. Bagaimanapun, tubuh sejati naga Phoenix baru saja membangkitkan kekuatan suci ini dan itu sudah menjadi batasnya untuk mengolah dua gading gajah. Meski begitu, kedua gading gajah itu cukup kuat. Ini berarti bahwa garis keturunan, fisik, raw esensi, kekuatan Dharma, kekuatan suci, dan semua kekuatan lain dari tubuh sejati naga Phoenix akan berlipat ganda. Konsep tak terbayangkan macam apa yang dua kali lebih kuat darinya. Ketika dikultivasikan hingga batasnya, manual tidal yang ditinggalkan oleh Kaisar Pedang hanya meningkatkan kekuatannya sebesar 90% dan kurang dari dua kali. Namun, kekuatan tubuh sejati naga Phoenix berlipat ganda saat dia membangkitkan kekuatan suci dari kekuatan Surgawi Enamthus. Tubuh sejati naga Phoenix maju dan menjulurkan cakarnya yang besar dan mengancam ke arah dewa leluhur setengah bayah. Lima retakan muncul di kehampaan dengan tebasan itu. Dewa leluhur setengah bayah terkejut tetapi dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri. Dengan raungan yang dalam, dia menyalurkan kidarahnya dan mengayunkan pedang raksasa di tangannya ke arah cakar naga Phoenix. DENTANG Pedang raksasa itu menghantam cakar naga Phoenix dan suara benturan logam bergema dengan percikan api. Segera setelah itu, matanya melebar. Dia merasakan kekuatan dahsyat menghancurkan cakar naga Phoenix, harta darmanya seperti mainan melawan cakar naga Phoenix. Di hadapan kekuatan itu, dia sama tidak berartinya dengan semut. BERSIN Cakar naga Phoenix merobek dewa leluhur setengah bayah saat darah segar berceceran. Anggota tubuhnya patah dan organ-organnya berceceran di tanah dengan bau darah yang menyengat. Di samping tubuh sejati naga Phoenix, wanita tua itu mengayunkan tongkat jalan kepala naganya. Saat dia menyerbu ke depan, bayangan merah besar muncul di hadapannya. Uff! Tubuh wanita tua itu dicambuk menjadi kabut darah oleh goyangan biasa dari ekor Dragon Phoenix True Body. Penindasan lengkap Kedua dewa leluhur bereaksi sangat cepat dan melarikan diri dengan roh esensi mereka segera. Tak lama, dewa leluhur setengah bayah menggunakan kelahiran kembali darah untuk merekonstruksi tubuh baru dan pulih dengan ekspresi pucat. Blutriber tidak maha kuasa. Setiap kelahiran kembali darah mengambil korban besar pada roh esensi. Mengingat kekuatan roh esensinya, dewa leluhur setengah bayah hanya bisa melepaskan paling banyak tiga kelahiran kembali darah. Pada keempat kalinya, roh esensinya akan habis dan dia tidak akan bisa membentuk tubuh fisik bahkan jika dia mau. Kecepatan pembentukan tubuh wanita tua itu jelas melambat. Dia berada di tahun-tahun senja untuk memulai dan umurnya berkurang sedikit oleh Baren pada awalnya. Sebelumnya, tubuhnya meledak dan kekuatan hidupnya memburuk dengan cepat setelah pertempuran besar lainnya. Wanita tua itu hampir kehabisan kekuatan roh esensinya untuk kelahiran kembali darah ini. Meskipun wanita tua itu terlahir kembali, dia tampaknya telah berusia seribu tahun dalam waktu singkat ini. Dia memiliki rambut coklat dan kerutan di wajahnya bahkan lebih dalam, memancarkan aura pembusukan. Bab 1547, Pemusnahan Total Meskipun Dewa Leluhur Setengah Baya mencoba yang terbaik untuk mengendalikan dirinya, matanya tidak bisa tidak mengungkapkan sedikit keterkejutan. Metode macam apa itu? Dewa Leluhur Setengah Baya menelan ludah dan bertanya dengan keras, bagaimana kekuatanmu meningkat begitu banyak dalam waktu sesingkat itu? Itu tidak mungkin. Meskipun dia menyaksikan dan mengalaminya secara pribadi, Dewa Leluhur Setengah Baya masih tidak mau mempercayainya. Bahkan kekuatan suci yang lebih rendah tidak akan mampu membawa transformasi yang begitu mengejutkan. Apakah kamu ingin tahu? Tubuh sejati naga Phoenix memiliki ekspresi acuh-ta'acuh saat dia melihat dua Dewa Leluhur tanpa emosi di matanya. Dia berkata dengan dingin, pergilah ke neraka dan tanyakan, ada banyak jiwa makhluk hidup tak berdosa dari Perang Primordial yang menunggumu di sana. Di era Primordial, ras Dewa menyerbu dan memprovokasi tiga tabu untuk bertarung satu sama lain dengan sengaja, memicu Perang Primordial tragis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam perang itu, makhluk hidup dan ras yang tak terhitung jumlahnya binasa. Ras Dewa adalah pelakunya. Hanya dua Dewa Leluhur yang bisa memahami makna dibalik kata-kata Susimo. Apa yang sedang Anda bicarakan? Saya tidak mengerti. Dewa Leluhur Setengah Baya mengalihkan pandangannya dan memaksakan senyum. Itu adalah rahasia zaman purba yang telah terkubur dalam waktu. Bahkan di dalam ras Dewa, hanya Leluhur yang memenuhi syarat untuk mengetahuinya, apalagi ras lain. Dewa Leluhur Setengah Baya tidak percaya bahwa tubuh Sejati Naga Phoenix dapat mengetahui rahasia itu. Semua orang dari ras Barbar sedikit mengernyit. Samar-samar mereka bisa mengatakan bahwa tubuh Sejati Naga Phoenix tampaknya menyiratkan sesuatu, tetapi banyak orang Barbar masih bingung. Longmo Seorang Patriark Barbar mengambil nafas dalam-dalam dan berdiri, berkata dengan suara yang dalam, karena hal-hal telah terjadi seperti ini, Anda tidak dapat melanjutkan kesalahan Anda dan pergi untuk membunuh. Ras Barbar merasa tidak enak karena terjepit di antara ras Naga dan Dewa. Karena ras Dewa dan Naga tiba pada saat yang sama, ras Barbar awalnya memikirkan bagaimana mereka harus menghadapi dua ras dan mendapatkan manfaat terbesar. Namun, mereka tidak berharap tubuh Sejati Naga Phoenix begitu menentukan untuk membunuh dan membantai penguasa Cakrawala segera. Dengan itu, rencana mereka benar-benar rusak. Situasi saat ini benar-benar di luar kendali ras Barbar. Saat ini, ras Barbar hanya ingin menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin dan keluar dari situ. Mereka tidak bisa membiarkan kedua Dewa Leluhur membunuh tubuh Sejati Naga Phoenix. Namun, mereka juga tidak bisa membiarkan tubuh Sejati Naga Phoenix membunuh dua Dewa Leluhur yang tersisa. Ras Barbar ingin mendapatkan keuntungan dari kedua belah pihak tetapi mereka tidak berharap untuk mendarat dalam kesulitan sebagai gantinya. Tuan muda dari Ras Barbar juga menonjol dan berkata dengan senyum pahit, Saudara Longmo, Ras Barbar tidak menginginkan hadiah lagi. Aku benar-benar tidak bisa menerima hadiah besarmu ini. Tidak apa-apa jika kamu tidak menginginkan hadiah besar ini. Tubuh Sejati Naga Phoenix memiliki tatapan dingin dan berkata dengan tegas, Namun, aku harus membunuh mereka berdua. Sebenarnya, saat dia memasuki Istana Barbar dan melihat Ras Dewa, tubuh Sejati Naga Phoenix telah memicu niat membunuhnya. Apa yang disebut hadiah itu tentu saja hanya alasan. Dengan membunuh Ras Dewa, dia pertama-tama bisa memaksa Ras Barbar untuk membuat keputusan. Kedua, itu karena kebenaran di balik perang primordial. Tubuh Sejati Naga Phoenix merasa marah. Dia marah untuk Night Spirit. Dia marah pada makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dan menghancurkan Ras yang mati dalam perang primordial. Saat dia mengatakan itu, tubuh Sejati Naga Phoenix menyerang ke depan sekali lagi dan kekuatan yang luar biasa turun. Angin liar melolong, menyapu api yang menghanguskan yang melonjak. Longmo, kamu terlalu sombong. Ini adalah Ras Barbar, bukan lembah tulang nagamu. Kedua Patriark Barbar memiliki ekspresi marah saat mereka menamparkan tas penyimpanan mereka dan menarik harta Dharma mereka. Dengan teriakan keras, mereka menyerbu ke depan. Mereka juga tidak boleh membiarkan kedua Dewa Leluhur mati di Istana Barbar. Jika tidak, Ras Barbar tidak akan memiliki jalan kembali atau pilihan apapun yang tersisa. Seorang Patriark Barbar memegang Palu Batu Raksasa dan menghancurkannya ke arah tubuh Sejati Naga Phoenix. Harta Dharma dari Patriark Barbar lainnya adalah kapak raksasa yang bisa membelah langit dan juga terbuat dari batu yang tidak dikenal. Meskipun pengerjaan dari dua harta Dharma itu kasar, kekuatan yang dilepaskan oleh palu dan kapak batu itu sangat menakutkan. Palu batu turun dengan satu ton berat. Hanya tubuh Ras Barbar yang bisa menggunakan harta Dharma seperti itu dengan mudah. Kapak batu itu membelah dan menebas ke arah tubuh Sejati Naga Phoenix dengan momentum untuk membelah dunia. Enyah! Tubuh Sejati Naga Phoenix mengepakkan sayapnya dan berteriak dengan dingin. Bang! Bang! Ekor dan sayap Phoenix masing-masing menghantam palu batu dan kapak raksasa, mengirim dua harta Dharma terbang. Kedua Patriark Barbar bergidik juga. Saat mereka menyerang ke depan, mereka dikirim terbang kembali dengan kecepatan yang lebih cepat dan menabrak dinding istana Barbar. Ledakan! Ledakan! Kali ini, dampak pada dua leluhur Barbar bahkan lebih besar. Mereka menghancurkan batu-batu besar di dinding istana Barbar dan menciptakan lubang berbentuk manusia. Puing-puing berjatuhan dan debu mengepul saat dua leluhur Barbar dengan santai dilempar keluar dari istana Barbar oleh tubuh Sejati Naga Phoenix. Tuan muda dari ras Barbar baru saja mengambil langkah maju dan bersiap untuk bergabung dengan dua leluhur ketika dia melihat itu. Tanpa jejak, dia menelan ludah dan tidak bisa menahan diri untuk menarik kembali kaki yang telah dia melangkah maju dengan Tubuh Sejati Naga Phoenix turun dan kelima cakarnya menutupi langit, menutup jalan keluar wanita tua itu tanpa celah. Wanita tua itu menjerit dengan ekspresi putus asa, Longmo, keras dewa pasti akan membalas dendam untukku. Of! Tubuh wanita tua itu terkoyak oleh cakar Naga Phoenix sekali lagi. Namun, kali ini, esensi spirit wanita tua itu dikalahkan dan dia tidak bisa lagi menggunakan Blutribert. Kecepatan roh esensi menjadi sangat lamban juga. Dalam sekejap mata, itu terkoyak oleh cakar Naga Phoenix dan mati. Ketika dia melihat itu, wajah dewa leluhur setengah bayah menjadi pucat saat dia ketakutan. Dia tidak lagi memiliki nyali dan keberanian untuk melawan Tubuh Sejati Naga Phoenix lagi. Dewa leluhur setengah bayah menyalurkan kidarahnya dan berubah menjadi cahaya surgawi, melarikan diri dari Istana Barbar. Namun, kecepatannya jauh lebih rendah daripada Tubuh Sejati Naga Phoenix. Dewa leluhur setengah bayah tidak berhasil melarikan diri jauh sebelum Tubuh Sejati Naga Phoenix mengejarnya dan memakannya, melahap seluruh tubuhnya. Roh esensi dari Dewa leluhur setengah bayah meninggalkan tubuhnya dengan tergesa-gesa dan melarikan diri, melarikan diri dari mulut Tubuh Sejati Naga Phoenix dengan lebar rambut. Of! Tubuh Dewa leluhur setengah bayah terkoyak oleh satu gigitan tubuh Sejati Naga Phoenix. Dia dilahap utuh tanpa setetes darah pun mengalir keluar. Dewa leluhur setengah bayah menyalurkan roh esensinya dan ingin menggunakan kelahiran kembali darah. Namun, dia bahkan tidak memiliki setetes pun garis keturunan yang tersisa. Astaga! Sayap tubuh Sejati Naga Phoenix tertutup, membentuk sangkar api raksasa yang menjebak Dewa leluhur setengah bayah di dalam dan terbakar dengan api yang mengamuk. Ah! 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 Roh esensi dari Dewa leluhur setengah bayah mengeluarkan tangisan tragis dalam nyala api. Dalam beberapa nafas, dia dibakar menjadi abu oleh api tubuh Sejati Naga Phoenix. Dentang! Tubuh Sejati Naga Phoenix meludahkan cincin penyimpanan Dewa leluhur setengah bayah dan jatuh ke tanah. Tuan Mudaras Barbar serta Long Chang dan yang lainnya tercengang. Ledakan! Ledakan! Di luar istana Barbar, kedua leluhur Barbar tersadar dari pingsan mereka dan melepaskan diri dari puing-puing. Mereka menyerang balik dengan ekspresi marah. Saat mereka memasuki istana Barbar, mereka berhenti di jalur mereka dan melihat segala sesuatu di depan mereka dengan linglung. Semuanya sudah berakhir. Termasuk Tuan Muda dan tiga Dewa leluhur, total enam makhluk ras Dewa dimusnahkan tanpa ada yang selamat. Bab 1548, Keputusan Ras Barbar Di kedalaman Great Boulder Forest, dua pria kekar duduk berhadapan dengan beberapa toples anggur kuat di atas meja, memenuhi udara dengan aroma anggur. Salah satunya tingginya lebih dari 30 kaki. Meskipun dia dalam posisi lotus, tingginya hampir 20 kaki dan terlihat kokoh seperti gunung. Tatapan pria kekar itu bermartabat, dia adalah pemimpin klan Barbar, Men Feng. Orang di seberang pria kekar memiliki rambut merah yang terbakar seperti api. Dia memiliki penampilan yang kasar dan janggut yang tidak dicukur, tapi dia memancarkan aura jahat. Apa? Tiba-tiba, Men Feng melemparkan toples anggur ke tanah dan membanting meja. Dia memelototi pria kekar berambut merah di seberangnya dengan ekspresi kaget dan bertanya, Long Ran, apakah yang kamu katakan itu benar? Pria kekar berambut merah itu adalah hantu berambut merah dari Ras Naga. Hantu berkepala merah itu mengangguk. Sangat. Men Feng bingung dan merenung sejenak sebelum mengerutkan kening. Long Ran, karena hubungan kita, aku bisa menutup mata terhadap omong kosong apapun yang diciptakan oleh anak Ras Nagamu di luar. Namun, kamu tidak bisa menyemburkan omong kosong seperti itu. Long Ran memutar matanya. Barbarian, kita telah melalui hidup dan mati bersama. Bagaimana aku bisa membohongimu tentang hal seperti ini? Setelah merenung lama, Men Feng mengangguk. Aku pasti percaya padamu. Namun, masalahnya adalah bagaimana membuat para leluhur lain dari ras barbar mempercayaimu. Keputusan ras barbar menyangkut masa depan mereka. Meskipun saya pemimpin klan, saya tidak bisa membuat keputusan. Hantu berkepala merah itu mengibaskannya. Tidak apa-apa, aku punya bukti. Mata Men Feng berbinar tapi dia skeptis. Lagi pula, sudah lama sekali sejak Perang Primordial. Bukti apa yang bisa kamu miliki? Buktinya tidak ada pada saya. Namun, semuanya akan terungkap di Tentousan Racemid. Kata hantu berkepala merah. Men Feng berkata dengan suara yang dalam. Baiklah. Saya percaya Anda dan bahkan dapat membiarkan ras barbar mengambil bagian dalam 10.000 Racemid. Namun, sebelum masalah ini menjadi jelas, saya tidak dapat menjamin bahwa ras barbar pasti akan bergabung dengan ras naga. Tidak masalah. Hantu berkepala merah berkata dengan percaya diri, kebenaran secara alami akan terungkap di 10.000 Racemid. Setelah jeda singkat, dia berbalik dan tatapannya seolah melintasi kekosongan untuk mendarat di Istana Barbar. Tiba-tiba, dia berkata, tapi sekarang, kamu harus mengatur ruang rahasia untuk longmu. Dia akan menerobos. Juga, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa anak yang Anda maksud adalah tabu naga Phoenix. Dia bisa membunuh leluhur Mahayana tahap awal di alam leluhur setengah bela diri. Begitu dia memasuki alam Mahayana dan menjadi seorang patriark, dia akan berada di level yang sama dengan kita. Jangan berbicara tanpa menahan diri. Men Feng menggerutu, Baiklah, mengerti. Kau yang paling protektif darinya. Jika saya tidak memberi Anda wajah, apakah Anda pikir dia akan mampu berperilaku begitu arogan di wilayah ras barbar? Dia tidak tahu bahwa aku di sini kali ini. Kamu juga tidak perlu memberitahunya. Seolah-olah dia mengingat sesuatu dari masa lalu, ekspresi kesedihan melintas di mata hantu berambut merah saat dia bergumam, aku sedikit takut setelah kejadian itu. Men Feng terdiam dan hanya menepuk bahu hantu berambut merah itu sebagai bentuk penghiburan. Dia tahu bahwa hantu berambut merah itu memikirkan anaknya. 10.000 tahun yang lalu, karena kematian anak hantu berkepala merah itu, dia menjadi sangat gila dan membantai semua orang, menciptakan malapetaka. Hantu berambut merah itu sudah lama menganggap Suzimo sebagai anaknya. Dia tidak ingin tragedi masa lalu terulang di Suzimo. Oleh karena itu, kali ini, dia mengikuti di belakang tubuh sejati naga Phoenix dan yang lainnya secara diam-diam untuk melindungi mereka. Dia bahkan tiba di Ras Barbar selangkah lebih awal dan mencari pemimpin klan Barbar untuk menjelaskan pro dan kontra. Jika tidak, Ras Barbarian akan waspada sejak lama setelah keributan besar di Istana Barbar, mengapa lagi tidak ada Patriark Barbar yang muncul bahkan setelah sekian lama. Di Istana Barbar, Tuan Muda Ras Barbar dan dua leluhur Barbar melihat ke Istana Barbar yang bobrok. Tanah dipenuhi dengan darah dan mayat Ras Dewa. Ekspresi mereka mengerikan dan mereka marah. Tuan Muda dari Ras Barbar mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya. Longmo, ini adalah Ras Barbar. Bukankah kamu terlalu mendominasi dengan memulai pembantaian di Ras Barbar? Longmo, seorang Patriark Barbar berteriak juga, kamu sangat arogan dan haus darah dan kamu mencoba memaksa Ras Barbar untuk tunduk pada tuntutanmu. Biarkan saya memberitahu Anda, Ras Barbar pasti tidak akan bergabung dengan Anda. Petik dua. Bukannya aku haus darah, ini karena Ras Dewa pantas untuk dibunuh. Tubuh sejati naga Phoenix berkata dengan acuh tak acuh. Huff, lelucon yang luar biasa. Patriark Barbar lainnya mencibir, Ras Barbar akan melaporkan masalah hari ini kepada Ras Dewa apa adanya. Pergi, Ras Barbar tidak menyambutmu. Tubuh sejati naga Phoenix terdiam. Hasil hari ini jelas bukan yang dia inginkan. Dia marah. Namun, dia tahu dalam hatinya bahwa jika dia mengungkapkan kebenaran perang primordial sekarang, dia hanya akan menarik ejekan Ras Barbar dan mereka tidak akan mempercayainya. Bagaimanapun, kebenarannya terlalu menakutkan. Itu benar-benar membalikkan pemahaman semua orang. Ras Barbar pasti akan berprasangka buruk dan menganggapnya sebagai alasan untuk menjebak Ras Dewa setelah membunuh mereka. Namun, tubuh sejati naga Phoenix marah meninggalkan Ras Barbar begitu saja. Di sisi lain, Long Chang dan yang lainnya tidak berpikir seperti itu. Tubuh sejati naga Phoenix menyebabkan keributan besar di Istana Barbar dan membunuh penguasa Cakrawala. Mereka tidak bisa lebih senang daripada bisa pergi tanpa cedera. Tuan muda, jangan pikirkan itu. Ayo tinggalkan tempat ini dulu. Long Chang mengirimkan transmisi suara secara diam-diam, kami akan memikirkan kembali soal menggabungkan kekuatan dengan Ras Barbar. Kita tidak bisa berlama-lama di sini. Tuan, ayo cepat dan pergi. Solitaire Cloud mendesak juga. Naga-naga itu cemas, takut bahwa Ras Barbar akan mengingkari kata-kata mereka. Tunggu. Tiba-tiba, Tuan muda Ras Barbar berteriak. Ini sudah berakhir. Long Chang dan yang lainnya merasa jantung mereka berdetak kencang dan menyadari bahwa situasinya buruk. Ekspresi Tuan muda Ras Barbar itu sedikit aneh. Tidak seperti yang diharapkan Long Chang dan yang lainnya, dia tidak terlihat marah dan membunuh. Sebaliknya, dia tampak malu. Uhuk-uhuk. Dia terbatuk dengan lembut dan tiba di depan tubuh sejati naga Phoenix sebelum menangkupkan tinjunya. Yah, Saudara Long Mo, tolong maafkan saya atas kekasaran saya sebelumnya. Ekspresi terkejut melintas di mata Dragon Phoenix True Body. Long Chang dan yang lainnya tercengang. Apa yang sedang terjadi? Hanya dalam waktu singkat, sikap Ras Barbarian terhadap mereka telah berbalik secara drastis. Reaksi pertama naga adalah bahwa Ras Barbar mencoba menipu mereka. Namun, setelah dipikir-pikir, Ras Barbar selalu terbuka dan jujur dengan perbedaan yang jelas antara rasa terima kasih dan kebencian. Mereka tidak pernah menyembunyikan apapun dari siapapun. Mereka pasti tidak akan bertindak seperti itu jika mereka benar-benar ingin menyalahkan mereka. Namun, naga bingung dengan apa yang terjadi. Tuan muda dari Ras Barbar membuat gerakan mengundang. Saudara Longmo, silakan masuk. Tubuh sejati naga Phoenix merenung sejenak sebelum mengalihkan pandangannya kedua leluhur Barbar. Dia berkata dengan ragu-ragu, itu tidak bagus, kan? Kedua senior Barbarian ini baru saja memarahiku karena Ras Barbarian tidak menyambutku. Kedua Patriark Barbar tersipu dan ingin menemukan lubang untuk bersembunyi. Keduanya mengertakan gigi dalam kebencian. Mereka berdua telah hidup begitu lama, bagaimana mungkin mereka tidak mengatakan bahwa tubuh sejati naga Phoenix mengulangi apa yang mereka katakan dengan sengaja. Kedua leluhur Barbar berjalan perlahan dan menangkupkan tinju mereka ke arah tubuh sejati naga Phoenix, berkata dengan malu, Maafkan kami, Tuan Muda Ras Naga. Ras Barbar kami lugas dan sembrono. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Dikatakan dengan baik, dikatakan dengan baik. Tubuh sejati naga Phoenix tersenyum lembut. Kamu membuat hal-hal terdengar terlalu serius, senior. Tuan Muda dari Ras Barbar berjalan mendekat dan memeluk bahu tubuh sejati naga Phoenix, berkata sambil tersenyum, Saudara Longmo, mari minum sepuasnya dan lupakan masalah hari ini. Ketika saatnya tiba, kita akan pergi ke pertemuan 10 ribu perlombaan bersama. Bab 1549, pengumpulan 10 ribu ras. Keruntuhan Kunlun, Tanah Rahasia Linglong. Setelah 100 tahun, Su Zemo kembali ke sini sekali lagi. Su Zemo telah mendapat banyak manfaat dari kultivasinya selama bertahun-tahun. Dia telah memasuki alam leluhur setengah bela diri dan memahami jejak kekuatan suci. Namun, dia masih tidak bisa menerobos. Meskipun tidak ada yang berubah di Linglong Secret Ground, Su Zemo memiliki satu orang yang lebih sedikit di sisinya. Nian Ki telah pergi. Dia melihat ke Tanah Rahasia dan tidak bisa tidak mengingat adegan dia, api ekstrim dan Nian Ki memasuki tempat ini. Meskipun itu terjadi 100 tahun yang lalu, rasanya seperti baru kemarin. Zim, jangan khawatir. Nian Ki sangat pintar, dia akan baik-baik saja. Extreme Fire dihibur di samping. Night Spirit kembali ke bentuk pemuda berjubah hitam dan mengikuti di belakang Su Zemo dalam diam. Bagaimana dengan harta karun di sini? Extreme Fire bertanya dengan cemberut ketika mereka bertiga tiba di ruang rahasia di Linglong Secret Ground dan melihat banyak harta yang ditinggalkan oleh Peri Linglong. Su Zemo merenung sejenak. Mari kita tinggalkan mereka di sini. Harta karun ini adalah harapan yang ditinggalkan oleh Peri Linglong untuk umat manusia. Namun, umat manusia memenangkan perang kuno. Tapi sekarang daratan Tianhuang berada dalam kekacauan, situasi umat manusia bahkan lebih berbahaya daripada di era kuno. Ada bahaya baik di dalam maupun di luar. Ini mungkin jalan terakhir untuk mundur bagi umat manusia. Api ekstrim mengangguk. Mereka berdua tiba di dinding tempat Peri Linglong meninggalkan kata-katanya dan membungkus sekali lagi sebelum berbalik untuk meninggalkan tanah rahasia. Dibandingkan dengan 100 tahun yang lalu, Su Zemo dan dua lainnya jauh lebih kuat. Mereka bertiga meninggalkan tanah rahasia Linglong dan memasuki batas luar reruntuhan Kunlun. Saat mereka maju, hampir semua hantu dan roh jahat melarikan diri jauh dan tidak berani mendekati mereka. Mereka bertiga maju dan kembali ke darat Antianhuang dalam waktu kurang dari setengah hari. Su Zemo menatap ke arah Benua Tengah dan bergumam pelan, sepuluh ribu ras bertemu, ini aku datang. Benua Tengah, surga memperluas pegunungan. Pegunungan dipenuhi dengan kabut tebal sepanjang tahun. Namun, selama periode waktu ini, seolah-olah dikendalikan, kabut menyebar seluruhnya. Istana Enigma Sepanjang sejarah, itu adalah keberadaan paling misterius dan kuat di dunia kultifasi, tanah suci umat manusia. Sejak zaman kuno, dunia telah berubah. Bahkan untuk sekte super, banyak dari mereka bangkit dan dihancurkan dengan yang berbeda mengambil alih tanpa henti, Istana Enigma adalah satu-satunya yang berdiri kokoh. Tidak ada api perang yang mempengaruhi wilayah Istana Enigma. Selanjutnya, Istana Enigma adalah keberadaan paling misterius di dunia kultifasi. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam Istana Enigma. Selain para pembudidaya Istana Enigma, hampir tidak ada orang luar yang bisa memasuki Istana Enigma untuk melihat sekilas penampilan aslinya. Tapi sekarang Istana Enigma menjadi tuan rumah pertemuan 10.000 ras, tabir misterius Istana Enigma telah dihapus sepenuhnya. Selama beberapa hari terakhir, sekte, faksi, pembudidaya, dan ras yang tak terhitung jumlahnya telah turun di Istana Enigma. 10.000 racemid mencakup segalanya. Tidak masalah apakah mereka berasal dari sekte besar, sekte kecil, pembudidaya keliling, keluarga aristokrat, anakonda, ular atau binatang varian lain dari ras iblis. Selama alam kultifasi mereka cukup tinggi, mereka bisa datang jika mereka ingin mengambil bagian dalam pertemuan 10.000 perlombaan. Dalam beberapa hari terakhir, sekte, faksi, dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya telah tiba di Heaven Expanding Mountain Rang dan memasuki Istana Enigma, banyak ahli berkumpul. Bahkan, beberapa pembudidaya keliling yang berada dalam pengasingan muncul. Tidak ada yang akan melewatkan pertemuan besar ini. Semua orang tahu bahwa ini bukan hanya sekedar bertemu. Ada kemungkinan besar pertemuan ini akan menentukan masa depan darat Antian Huang, termasuk nasib 10.000 ras. Istana Dao tersebar di seluruh Istana Enigma di lokasi misterius yang tampaknya samar-samar sesuai dengan bintang-bintang di Cakrawala. Puncak Roh berdiri dengan air hijau berputar-putar di sekitar mereka saat lautan awan yang luas melayang di sekitar mereka. Di tengah kebisingan, air terjun terlihat mengalir turun dari langit, menciptakan riak saat pelangi melintasi dua puncak. Di danau di bawah air terjun, air berkilauan saat ikan-ikan cantik melompat dari waktu ke waktu. Semuanya seperti surga. Meskipun pertemuan 10.000 perlombaan baru akan dimulai beberapa hari kemudian, banyak pembudidaya dari berbagai ras telah tiba di Istana Enigma dan itu ramai. Dong! Saat itu, bel jauh terdengar dari Istana Enigma. Apakah karena beberapa tembakan besar telah tiba? Lihat ke sana. Banyak pembudidaya dan makhluk hidup berbalik ke pintu masuk Istana Enigma. Lonceng Istana Enigma hanya akan berbunyi ketika sosok bangsawan turun. Pada saat itu, seseorang dengan status tinggi dari Istana Enigma akan pergi untuk menyambut tamu juga. Jauh di sana, sekelompok pembudidaya tiba dengan cahaya bintang. Ada ratusan dari mereka dan yang terlemah adalah Dewa Dao karakteristik Dharma. Di antara mereka, bahkan ada beberapa sosok perka satu bu bersama. Kultifator yang brilian bahkan bisa merasakan aura leluhur setengah bela diri di dalam. Pemimpin memiliki mahkota dao di kepalanya dan jubahnya diukir dengan banyak bintang yang bersinar redup. Itu adalah Master Sekte dari Sekte Biduk Surgawi. Tidak disangka Master Sekte akan tiba secara pribadi untuk 10 ribu racemid. Kau tidak tahu tentang itu, kan? Selama beberapa hari terakhir, Sekte Super telah dipimpin oleh Master Sekte. Pertemuan ini terlalu penting. Banyak pembudidaya berkumpul dan berdiskusi dengan lembut. Banyak pembudidaya Istana Enigma muncul dan menyambut kelompok itu. Pemimpin mereka adalah penguasa Istana-Istana Enigma, leluhur setengah bela diri King Z. Apakah kamu melihat itu? Seratus tahun yang lalu, Desolate Marsial mendatangkan malapetaka di Istana Enigma dan leluhur setengah bela diri King Z dihukum untuk merenungkan kesalahannya. Saya mendengar bahwa dia baru saja dibebaskan baru-baru ini. Berbicara tentang Desolate Marsial, itu aneh. Tidak ada kabar tentang dia selama ini. Saya rasa Desolate Marsial kemungkinan besar sudah mati. Bahkan jika dia tidak mati, dia tidak akan berani muncul. Ras Blutfin memiliki killing badge pada Desolate Marsial dan dia sedang diburu oleh lima ras primordial lainnya. Kecuali dia bosan hidup, dia tidak akan berani muncul di saat seperti ini. Saat pertemuan 10.000 ras mendekat, jumlah sekte dan faksi yang tiba di Istana Enigma meningkat. Banyak dari 108 sekte atas dihancurkan oleh enam ras primordial dan lusinan sisanya tiba. Pada hari pertemuan 10.000 ras, 8 sekte abadi, 7 sekte iblis, 6 biara Buddha, 5 doktrin sesat, 4 kelompok tidak ortodoks, dan 3 keluarga bangsawan kuno tiba. Dari 5 doktrin sesat, sekte Gu sudah dihancurkan. Namun, masih ada beberapa master Gu yang mewakili sekte Gu. Kasihan para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya, kuil angin jernih dari 9 sekte abadi dan biara hati jernih dari 6 biara Buddha dihancurkan, tidak ada pembudidaya dari mereka yang tiba. Ada banyak iblis besar dari 8 wilayah iblis juga. Beberapa iblis berubah menjadi iblis-iblis yang terlihat tidak berbeda dari manusia. Namun, beberapa iblis dalam bentuk aslinya dan ki iblis mereka melonjak, membuat mereka menonjol di antara orang banyak. Acara besar seperti itu mengumpulkan hampir semua vaksi di daratan Tianhuang dan jarang terjadi bahkan di era kuno. Istana Enigma adalah satu-satunya yang memiliki pengaruh seperti itu. Mereka juga satu-satunya yang berani memanggil 10 ribu ras. Istana Enigma sangat luas dan dapat menampung para ahli dari 10 ribu ras dengan mudah. Namun, tidak ada satupun dari 9 ras primordial Raksasa Safage. 10 ribu ras semuanya berkumpul di Istana Enigma. Setelah menunggu lama dari pagi hingga siang, tidak ada ras primordial yang muncul. Dong! Akhirnya, bel Istana Enigma berbunyi. Banyak pembudidaya terkejut. Palace Lord of Enigma Palace memimpin murid-muridnya ke depan dengan tergesa-gesa. Tidak jauh, sekelompok pembudidaya dari berbagai ras tiba. Namun, tidak satupun dari mereka berasal dari ras primordial. Palace Lord of Enigma Palace sedikit tercengang dan bereaksi sangat cepat. Dia menangkupkan tinjunya. Jadi, itu kedatangan Pulau Penglai. Selamat datang, silakan masuk. Kelompok orang ini adalah pembudidaya Pulau Penglai. Pemimpin mereka adalah master pulau dari Pulau Penglai. Di belakang tuan pulau-pulau penglai adalah seorang pria muda dengan ekspresi gelap. Sebuah pedang panjang tergantung di pinggangnya dan tatapannya dingin, dia adalah tuan muda yang baru di Pulau Penglai. Setelah semua orang dari Pulau Penglai tiba, 10 ribu ras terus menunggu. Dalam keadaan normal, temu perlombaan 10 ribu harus diadakan hari ini. Namun, tidak ada seorang pun dari primordial 9 Races yang muncul. Karena itu, tidak ada pilihan lain selain mendorong kembali 10 ribu racemid. Meskipun tidak ada yang mengatakannya, makhluk hidup dari 10 ribu ras memiliki pemahaman diam-diam. Beberapa sosok berdiri di antara kelompok setan. Salah satu dari mereka tinggi dan tangannya merosot secara alami, hampir mencapai lututnya. Sesekali ada kilatan darah di matanya, monyet yang berwujud manusia. Di samping monyet adalah Harimauroh Kasar. Di samping Harimauroh adalah seorang wanita cantik dengan kaki panjang dan ramping, king-king. Di sisi lain monyet adalah singa emas dan rubah kecil. Selama bertahun-tahun, monyet dan saudara kandung lainnya telah menjelajahi daratan Tianhuang. Terlepas dari tiga wilayah laut utama dari delapan wilayah iblis, mereka menjelajahi lima wilayah iblis lainnya. Kelima bersaudara itu sudah berada di ranah Grand Demons. Kakak monyet, apakah menurutmu yang pertama masih hidup? Harimauroh bertanya dengan lembut. Ketika dia mendengar itu, rubah kecil cemberut dan matanya memerah. Monyet memelototi Harimauroh, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Pertama pasti hidup, kurasa dia pasti akan muncul pada kesempatan seperti itu. Jangan menakuti rubah kecil. King-king mengulurkan tangan dan mencubit lemak di tubuh Harimauroh juga. Dalam kesakitan, Harimauroh menjulurkan lidahnya ke rubah kecil dan membuat wajah lucu. Saat itulah rubah kecil tersenyum melalui air matanya. Setelah itu, seolah-olah dia mengingat sesuatu, dia menarik kembali senyumnya dan menghela nafas dengan lembut. 10.000 balapan terus menunggu di Istana Enigma. Sebelum sembilan ras primordial muncul, tidak ada sekte atau vaksi dari 10.000 ras yang berani pergi terlebih dahulu. Master sekte dan penguasa istana dari sekte super manusia saling bertukar pandang. Meskipun mereka diam dan tanpa ekspresi, mereka memahami semuanya dengan jelas. Jelas bahwa ras primordial melakukan ini dengan sengaja. Saat senja, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Kerumunan semakin gelisah dan kesabaran banyak pembudidaya dan makhluk hidup hampir habis. Bukankah ras primordial terlalu sombong? Tepat sekali, 10.000 ras dikumpulkan dan kami hanya menunggu 9 ras primordial. Petik 2. Terdengar gerutuan dari kerumunan. Dong. Saat itu, bel berbunyi. Awan gelap menutupi cakrawala yang jauh dan melonjak dengan aura yang menakutkan. Ketika mereka mendekat, banyak pembudidaya akhirnya melihat apa yang sedang terjadi dan ekspresi mereka sedikit berubah saat rasa takut melintas di mata mereka. Awan gelap yang bergemuruh dibentuk oleh sekelompok raksasa dengan wajah hijau dan tarim terbuka. Banyak raksasasa yang gelap gulita dan mengepakkan sayap raksasa mereka. Masing-masing dari mereka sangat jelek dengan tatapan ganas saat mereka berputar di udara. Dari jauh, mereka tampak seperti awan gelap. Ketika awan gelap tiba di atas istana enigma, banyak klan raksasa yang bubar. Sosok cantik dan ramping berjalan keluar dari awan gelap. Di antara banyak raksasa yang jelek dan mengancam, seorang wanita cantik dan tanpa cacat berjalan perlahan. Dia mengenakan baju besi ketat yang menonjolkan sosok melengkungnya dengan sempurna. Ah! Penampilan wanita cantik itu mengundang seruan. Rasanya seperti sinar matahari yang hangat menyinari awan gelap dan menerangi hati semua orang. Apakah itu raksasa Yu yang legendaris? Perlombaan raksasa memang aneh. Meskipun raksasa lainnya sangat jelek, para wanita dari ras raksasa sangat cantik. Gelombang pujian terdengar dari kerumunan. Hmm! Tiba-tiba, raksasa di belakang raksasa Yu menyerbu kerumunan dengan ekspresi dingin dan mengungkapkan niat membunuh dalam sekejap. Of! Kerumunan dibelah menjadi dua oleh sayap raksasa. Darah segar menyembur keluar. Seketika, lebih dari sepuluh pembudidaya terkoyak. Sepuluh ribu ras gempar. Tidak ada yang menyangka bahwa ras raksasa dari sembilan ras primordial akan memulai pembantaian dan membunuh lebih dari sepuluh pembudidaya saat mereka muncul. Para pembudidaya di dekatnya terkejut dan mundur. Raksasa berkata dengan dingin, manusia semut, beraninya keberbicara buruk tentang ras kita. Kamu pantas mati. Para pembudidaya terdiam. Meskipun beberapa pembudidaya marah, mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Meskipun hanya empat pembudidaya yang berbicara sebelumnya, ras raksasa membunuh lebih dari sepuluh pembudidaya saat mereka menyerang. Ras raksasa benar-benar tidak menganggap serius pembudidaya manusia. Membunuh lebih dari sepuluh pembudidaya semudah menghancurkan beberapa semut. Palace Lord of Enigma Palace menyapu pandangannya dan ekspresinya menjadi gelap. Namun, dia masih berjalan ke depan dan menyapa dengan tangan terkepal. Rekan taois dari ras raksasa, silakan masuk. Raksasa Yu masuk dengan ekspresi dingin. Ratusan raksasa berwajah hijau dengan taring terbuka mengikuti di belakang raksasa Yu. Tiba-tiba, raksasa menyerang sekali lagi dan menyerang ke arah Istana Tuhan. Dia menggunakan dua pedang melengkung dan membunuh dua pembudidaya Istana Tuhan di tempat. Kedua pembudidaya Istana Tuhan benar-benar tidak siap dan menyaksikan dengan mata melebar dalam kebingungan bahkan sampai kematian mereka. Palace Lord of Overlord Palace mencengkeram tinjunya erat-erat dan mengambil nafas dalam-dalam, bertanya dengan suara yang dalam, rekan taois dari ras raksasa, apa maksudmu dengan itu? He he. Raksasa mencibir, saya mendengar mereka mengeluh bahwa kami terlambat. Siapapun yang mengeluh tentang ras raksasa harus mati juga. He he he. Banyak klan raksasa menyeringai dan memamerkan taring merah mengerikan mereka, tampak menakutkan seperti hantu jahat dari neraka. Mengapa? Apakah punya masalah dengan itu? Raksasa memelototi Palace Lord of Overlord Palace dan bertanya dengan tatapan gelap dan alis terangkat. Istana Tuhan Istana Tuhan besar menggertakkan giginya. Di bawah tatapan raksasa, dia menundukkan kepalanya dan menjawab dengan lembut, tidak. Baik sekali. Raksasa puas dan berbalik untuk pergi. Sejak saat itu, 10 ribu ras terdiam. Tidak ada ras yang berani mengeluarkan satu suara pun. Tidak ada yang ingin memprovokasi ras raksasa dan menarik niat membunuh mereka tanpa alasan. Tiba-tiba, seorang raksasa berbalik dan menatap kerumunan dengan niat membunuh. Para pembudidaya yang berdiri di sana berasal dari puncak etiril. Pemimpin mereka adalah bango tua abadi dari puncak etiril. Semua orang dari puncak etiril merasa hati mereka menjadi dingin. Mereka tidak mengatakan apa-apa dan tidak mengeluarkan suara. Mereka hanya memandang raksasa yu sejenak lebih lama karena dia tampak familiar, mereka tidak tahu mengapa mereka menarik niat membunuh.